Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Penunjukan tersebut disampaikan oleh federasi tersebut melalui situs resmi mereka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menyampaikan pada Instagram pribadinya. Penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tersebut bersamaan dengan pengumuman sejumlah negara lainnya yang juga menjadi tuan rumah ajang resmi FIFA. Selain Indonesia, FIFA juga menunjuk Kolombia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 wanita. Kemudian, Republik Dominika sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 wanita 2024. Tentu pengumuman yang dilakukan FIFA tadi malam adalah sesuatu yang tidak hanya kita wajib perayakan, tetapi justru harus kita perjuangkan. Perjuangan dalam arti ini merupakan kesempatan buat Indonesia. Rumah kita, panggung kita untuk Garuda muda bisa mendunia. Dan tentu konteks ini, kesempatan kita bagaimana menunjukkan kepada dunia pun, kita adalah bangsa yang besar dan bersatu untuk bisa mengsukseskan event yang sangat berharga ini. Dengan penunjukkan Indonesia menjadi tuan rumah, tentunya menjadi kabar gembira bagi Indonesia setelah sebelumnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Meski begitu, FIFA belum menentukan waktu penyelenggaraan ajang FIFA World Cup U17. Namun, sudah dipastikan ajang dunia tersebut akan terlaksana akhir tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.